Intro 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 tak lelang lelalelalegom lagunya dari Sulawesi Selatan itu lagu dari Kalimantan Oh Kalimantan Utara kecuali kalau misalnya sayang-sayang si patokan itu dari Jawa Barat nah itu benar itu terakhir gua jaman SD besoknya langsung disuruh keluar tuh kepala sekolah lu kasih tahu yang benar itu lagu daerah Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh oke selamat pagi subuh eh pagi siap sore malam selamat sebuah juhur asar maghribisah salam kebajikan ya salam sejarah sejahtera untuk kita semuanya Aduh gue libet ngomong soalnya tadi barusan makan cabe jadi rada-rada pedes gitu kalau lu belum mengwilih gua beli minggu lu lu kayak gigi lagi dikawatin dirantein jadi ribet ngomongnya oke teman-teman semua ketemu lagi disini dengan saya berdua sekarang berdua Kong Barlan kalau siang itu dia lagi banyak kerjaan dia ada kontes ini karena Kong Barlan itu adalah salah satu mekanik yang keren banget yang handal dimana aja dipanggil dimana aja kereta rusak dibetulin motor rusak didiemin moternya sendiri hahaha oke teman-teman semua kali ini gua akan mencoba mereview sebuah joran yang tentunya keren banget itu sangat cocok banget buat lu yang suka Galatamaan iya apalagi bagi lu yang mainnya kasar kok itu dia betul 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 betul-betul betul 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 berapa-betul betul 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 ini dia kemarin ada yang ngomong KONG Ayo dong mana nih yang galat amanya ini galat amanya Kalo gue bilang dari speknya ini melebihi ekspektasi kita gitu dia harga pun sangat murah meriah Baru iya harganya sekitar 200-2002 dua setengah itu dia 200.000 sama dengan 250.000 ya ada juga yang jual di bawah 200 juga ada gagangnya doa hahaha lu mancing pakai apaan pekek yoi nah ini adalah joran elito Josh attack selain elito Josh attack tak ada juga ulnya gua akan review juga ulnya keren banget sesuai sama namanya Josh attack sebelum gua review ini elito Josh attack ini ada panjang 165 ada tujuh lima belas lip itu biasa buat galetama animas animasan terus ada 817 lip 180 165 817 lip ada yang sepuluh dua puluh lip wuh udah main agak sedikit kalau gue bilang sih karakter sepuluh dua puluhnya ini bisa dikatakan ini kan Vesper banget ya ini sangat-sangat Vesper ya karena gue udah udah cek nih sebelum gua buka ya udah gua cek nanti gua akan coba tes mancing lele juga yoi karena ini yang sepuluh dua puluh gimana betul tanya buat lele nih yang bambun-bambun ya yang bambun-bambun tercuali kalau dia boncos tapi itu karena memang elito Josh attack ini elito Josh attack Josh attack Josh attack gitu itu memang dirancang khusus untuk lu orang yang suka main galetamaan ya untuk action festival untuk speed nyari totalan usboh yang enggak ada sopan-sopannya beneran kalau gue bilang dari karakter dia punya Blank udah enggak ada sopan-sopannya pokoknya hajar ah hajar nah itu beri-beri nah ini gua akan coba yang ukuran ukuran 715 warnanya biru coba 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 lihat naik 715 boleh 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 keren ya dengan dia punya abu-abu ini hanya apa namanya Blanknya abu-abu elito work is my hobby way kerja hobinya dia kerja fishing is my job kerjanya dia mancing kerja hobi jadi pekerjaan mancing pekerjaan pekerjaannya mancing kerjanya hobi dibalik sama dia dan seperti ini ada merah putihnya ya dimana ini asli putra Indonesia Indonesia yang punya nih yang punya yang punya merek ini cintailah produk-produk Indonesia Indonesia ya seperti itu Oke keistimewanya lagi ini memang dirancang khusus buat galetama nah ini kayak begini ya kenapa dibikin kayak gini karena kita kan kadang-kadang iseng gitu ya kan pokoknya dua ini buat pejit refleksi ketiga kalau ada kedy yang kurang ajar ketok jangan dong jangan dong jangan nah ini buat nyimpen jalu ya karena memang galetama series jadi ada jalunya kenapa sih Bang ada jalunya ini karena jalunya ini berfungsi untuk mencegah dia jalan lari ada penahannya ya kan ya mirip-mirip ya kalau nggak saya sebutin namanya iyalah dah ya seperti itu nah keistimewanya lagi dia punya real seat-nya Fuji Kong real seat-nya Fuji harga 200.000 mobil seat Fuji coba itu kenapa karena gini biasanya kalau yang bukan real seat-nya Fuji itu kadang-kadang terjadi yang namanya select disini itu terkadang patah disini itu jebol disini tapi kalau real seat-nya Fuji sudah tidak diragukan nggak bakal diraguin bukan namanya Fuji tidak diragukan lagi keistimewaannya gitu nah ini coba nih 715 lip 715 lip joss attack 715 lip tahu karakternya kayak gimana sih karakter 715 lip gua coba coba deh kok gue penasaran kita coba ya kita coba ini ini oh iya gua lupa ngomongin kalau ini adalah tipe karakter karbon solid oh blanknya karbon solid tapi ini karbon solid ya karbon solid kalau bisa dibilang dia lifting powernya ada disini nih daya angkat daya angkat apa namanya kekuatan daya angkatnya itu ada di 1234 ring keempat tuh lifting powernya ada disitu ya ini karena walaupun dia karbon solid tapi rada kaku seperti itu ini yang 715 lip 715 lip aja kalau misalnya produk sebelah itu berasanya kayak 817 produk sebelah itu boleh 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 ini karbon solid dan bendingannya kita coba cek bendingannya ya ini mungkin bisa dibilang tulcuk ya ini ikan-ikan keseret-seret lo ini kayaknya ya udah indah banget tuh tuh bendingannya tuh ya tuh jadi asik-asik-asik dia punya blank bawahnya ngikutin ngikutin dari yang atasnya itu coba coba tahan tarik kang coba leh tarik kang lihat dong tuh ya tuh lihat tuh nih lah ini 715 ini gua berat nah 1234 dia yang keempat beneran powernya juga lumayan kuat untuk sekelas joran karbon solid duk ting powernya coba tuh lihat tuh dua mungkin enggak 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 terlalu ini enggak tuh ya jadi walaupun dia apa namanya boleh-boleh rada apa lifting powernya dia kuat tapi dia bebannya menyeluruh bener ya lebih bagi-bagi ya dibagi beban boleh-boleh boljuk boljuk elito joss attack ini 817 kok gimana yang 1020 kalau ditanya Bang ringnya apa ringnya model k-series betul tapi non Fuji betul nek ini nya nek ini tahan karat nih iya soalnya lumayan lah kramitnya aja kalau ringnya udah tahan karat ya kekurangannya itu aja untuk ya wajar-wajar harga 200 ya iyalah lo beli beli real sheet Fuji aja udah pego nah satu ini 200 ribu udah maininnya coba jadi murah lah kalau lu masih ngomongin masalah harga kurang ajar yang nanya lu minta murah 200 ribu mempuji puji real real sheetnya ringnya udah k-series udah kan anti karat juga kok anti karat kenapa gua bilang gua bisa berani bilang seperti itu karena gua tahu ring model kayak gini itu memang tahan lebih tahan terhadap karat betul bandingan ring yang model biasa gitu loh dan ini karbon solid betul karbon solid itu di ini apa dikenal dengan kekuatannya kekuatannya walaupun mungkin dengan karbon hollow dari lifting power dia kalah dari karbon hollow tapi ini kalau dilihat dari bandingannya untuk elito ini lifting powernya ini asik asik ya dengan dengan tuh di ring keempat dia punya bandingan harga segitu sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman lu ngomongnya mau pakai bahasa awam dipakai bahasa awam gitu lifting power apa sih lifting power itu daya angkat jadi joran ini membantu lu ngangkat ikan seperti itu ya ini yang 715 dia untuk daya bebannya mampu sampai dengan 10 kg luar biasa ya luar biasa ya dengan kemampuan di lifting power gue nahan ini makanya gue rada gemeter Oke sekarang kita coba buka yang 817 nya tadi di 715 sekarang 817 ya ya itu 715 coba 817 disini salah gue salah ambil salah ambil ini gue salah ambil 817 mana 817 817 lip 182 berapa nih mata gue agak kotok dikit ya ini 817 817 lip warnanya merah marun seperti ini biar dibedakan ya yang yoi 17 itu warna biru 715 ya 715 biru nah 817 ini warnanya merah marun tapi merah marun gabung dengan abu-abu masih masuk ya abu-abu metalik mewah kok kelihatannya emang abu-abu itu ngikut kemana-mana ngomong yoi mau salut lo tau lo tau abu-abu monyetnya barang enggak abu-abu monyet lo tau abu-abu monyet lo tau abu-abu monyet monyet eh nggak boleh oke ini joss attack untuk 817 ini tadi udah gue bilang ya bahwa ini dirancang khusus memang untuk galatama Kong nah ini 817 ini 12 kilo tapi 715 nya pun asik kalau buat main nyimasan yang yang beratnya lima kilo ke atas itu dia makanya tadi gue bilang coba sih joss attack ini memang dirancang khusus buat lu orang yang mainnya wooo main betat-betat buat 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 galatama emas ya atau galapung yang ada saiznya babon-babon diatas lima kilo-an ini cocok banget beri-beri 715 ya tapi gue saranin pakai 715 717 ini pusing kayaknya lele aja sih tembus ya wooo eh gokil eh gokil gokil eh untuk 817 ya buat galatamanya ini malah ya ini buat lele yang babon-babon juga main sedot aja ya main sedot aja ini buat mancing dasaran juga enak iya poncer juga enak posisi dia punya ini buat kendirian ya masih masuk two hand tuh ya kan buat ngelempar buat ngelemparnya seperti itu bisa bisa kayak gitu jadi jadi two hand anjang rada panjang disini ya jadi ketika lu gentak memang dirancang khusus sekali lagi tadi gue bilang joran ini dirancang khusus buat betot-betotan bener ya kan power banget lah ya jadi dilihat dari sininya kan ketahuan tuh multifungsi harga murah 200ribuan ya lu mau ke empang oke real estate Puji rei Puji gila lu ya lu mau main ke pinggiran Oke sekarang dam 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 lu mau main ngapung-ngapungan bisa kurang HP loh ya sekarang 10-20 jadi bang supe dikit ya 10-20 ini karbon solid 10-20 mungkin kalau temen-temen nyari 1535 susah tuh susah melu pakai ini kayaknya ini solusi kalau ngelalu bilang pas jokong-jokong 20-nya merek kurang kaku kajar ini pusing mantep itu gue bunyi krik ini langit lah ya langit-langit gua bunyi krik gitu itu jebol nih gua ngeri jebol aja jadi lihat tuh ya satu ini lu dua doang dapet ikan lima kilo kagada rasanya kagada pegok bengkok eh lu boleh-boleh buat patin ya patin-patin jumbo yang babon ya negeranya ini kalau disolusi enough good ini kalau gue bilang gitu gua juga berani kalau mancing di laut tidak dapat babon-babon ini ada dasaran itu gua ayo sini gua berani ngoncer berani enggak ngoncer lalu kaku lah dasaran dah enak lu main di sini ya kalau ngoncer 8-17 boleh ya kalau udah dapet ikan lu mainnya di sini nih tuh real di sini yang mau ngapain lagi gitu aja udah asyik ya yoi biji jangan di biji ini berat hahaha oke ini joran ini kalau gua bilang 10-20 nya ini bisa dikatakan sangat-sangat fast taper actionnya sangat-sangat attack coy joss attack joss attack 10-20 lift yoi besok bikin joss gados ya nah ini lifting powernya ada di sini nih daya angkatnya nih asik ya ada di marit kedua daya angkatnya iya ya tuh kalau di ujung tuh tuh lihat marit kedua ini daya angkatnya gokil 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 namanya lifting power tuh kayak gini tuh liat tuh nanti itu ikan ikut tuh jadi joran itu membantu lu ngangkat ikan betul seperti itu oke teman-teman itu joss attacknya gokil asli ah mungkin dari sekian banyak joran yang pernah gua review untuk kelas Galatama ya kalau ngomongin masalah apa buat betot-betotan berani tarik-tarikan apalagi kalau misalnya lu udah udah C waktu sisa tiga menit lagi Oh beri ngerti tuh waduh tiga menit lagi lu lagi dah hajar babon waduh kalau pakai joran yang lembut enggak maaf-maaf kanan maaf-maaf kanan tengah ya kan udah panitiannya udah cepetan cepetan jadi duanya kolangkaling mampus hahaha jadi seperti itu temen-temen ya mungkin joss attack ini adalah salah satu rekomendasi dari dapur mancing untuk lu bisa memainkan apa namanya game Galatama lo dengan saik punya tapi kalau bicara Bang kelemahannya apa sih terus terang gua kasih tahu nek jujur gua mah apa adanya gua kalau nge-review yang pertama kelemahannya kekurangannya pertama di ring ringnya ini belum Fuji betul tapi wajar harganya cuma 200 ribu betul tapi real seatnya udah Fuji itu dibandingkan dengan kekurangannya kelebihannya lebih banyak seperti itu ya sebenarnya keriting atau enggaknya benang lo itu bukan hanya tergantung dari ring tapi juga dari dari lain roller yang macet di bed di bearing roller lo di real itu ya hati-hati ya hati-hati sering dirawat baik mungkin itu saja ya ini kelebihannya banyak tadi udah gua bilang boleh lah dengan 200 ribu enggak oi 200 ribu tapi aku kasih referensi buat lu referensi enggak 200 ribu yoi ada jual pas 200 ribu kayak dapur mancingan jualnya pas-pas 200 ribu iyo jalan jangan buruan lu pokoknya kalau pengen kesehatan lebih serbatas sini aja ya kalau mau kesini aja kalau kalau mau tes barangnya cek barangnya Monggo silahkan ya itu aja sih gua bilang kita tersedia dari 715 817 dan 1020 Oke ya itu saja karbon solid tapi dia punya lifting powernya lumayan asik guys Yogi gua bilang oke oke teman-teman semua itu elito eh tar dulu ternyata gini loh elito itu juga mengeluarkan salah satu sebenarnya kemarin gua pengen review dari kemarin cuman mohon maaf karena gua lagi timenya tanya waktunya juga lagi memang mepet banget berberan berberan kita juga kita mau review itu banyak banget antri ada banyak banget ya dari berbagai macam vendor ya sombong sombong banget lu eh sombong banget nah ini ah salah satu joran keluaran dari elito juga yaitu namanya elito bengkek ini dirancang khusus dengan penampilan riset yang manis seperti ini risetnya lo bisa manis banget manis banget yoi pokoknya bengkek aja deh bengkek aja dah pokoknya dah panjang 198 2 per 6 lip lurweknya itu sampai dengan berapa gram Oh ini kapus kok kapus ya 10 gram ya 10-15 elito bengkek Indonesia punya nah ini gua gua demen dari ringnya ringnya juga sudah modal model ring sekitar iya sekarang ya seperti ini walaupun hooji gitu loh Untuk apa Konghh default murah meriah banget asli ya ya mungkin harga solusi juga buat lu yang kemarin yang ada yang orang-orang itu yang kaizen ya sera tidak mereka yang lebih loved banget tuh Apa Emperor penuh ini masuk lagi yang namanya elito bengkek ke lito bengkek ring pakur sakit apa bengkek dikasih poquito korek-korek bisa kayak begitu jadi lumayan ini kalau gue bilang ini mampu ya dan ngangkat ikan-ikan di atas tiga kilo ya boleh-boleh ini karena nanti ini posisinya ini lurus nih ya jadi kenapa sih bang ul kok kuat banget ya ul itu kuat buat ngangkat yang ini-ini gitu kayak ini gue bilang termasuk salah satu ul yang kuat buat ngangkat ikan-ikan yang bisa dikatakan tiga kilo ke atas ya kenapa karena walaupun le ulnya ini ujungnya lembur banget kayak lidi jangan ragu ya karena ketika lumayan ya ini akan lurus sama benang dibagi banget ya lihat ya ini akan lurus sama benang dan daya angkatnya itu akan ada di sini ya daya angkatnya akan ada di sini tinggal tergantung bagaimana dia punya kekuatan yang bling bawah bener kalau bling bawahnya sudah kuat ya pastinya ya atasnya dorong bantu coba coba jadi kalau misalnya pakai oh kalau misalnya pakai joran ul buat ngangkat ikan gede ya anggap aja pakai joran 150 cm gitu ya karena sisanya ke atas ini ini lurus ngikutin benang udah nggak dihitung tuh lurus ngikutin benang nah ini salah satu joran ul yang rekomen banget buat lo dan pastinya dia kuat ngangkat ikan-ikan yang juga luar biasa kuat tarikannya gitu loh ini emang bulu gue ya ini balik lagi bisa Kong ini tapi kita buat maksudnya ya Maksud gue ini dibikin lurus aja ini kan ngikutin benang lurus aja lurus aja tuh ngikutin benang ya kan yang mana pegang-pegang pegang di tangan gue sini pasin nah kan ngikutin benang tuh ya Nah inilah yang akan menjadi penahan atau daya angkatnya atau lifting powernya di sini gitu loh marit yang sebelah sini kalau ini memang ngikutin benang doang ya jadi kalau misalnya dibilang kuat ya ini gua bilang udah cukup kuat cukup kuat banget banget cukup kuat ya penjelasannya ya ih gila lo pakai ul kuat lo ul padahal kan lentur nah itu penjelasannya tadi seperti itu nah elito bengkek ini harganya di bawah 200.000 mungkin sekitar 160.000an coba ya dengan harga segitu tapi barang ini dia pertama dia ada karbon solid juga gokil juga tadi udah lo lihat bagaimana lifting powernya ada di posisi mana di ring mana ya ya terus panjangnya 198 desainnya juga mewah harganya murah meriah ya yaitu ini cakep ganteng ya merah hitam hitam manis gokil oke elito bengkek ini biasa sik apelik nek-nek produk sebelah teriak ini eh nggak usah disebut produk sebelah teriak eh lu tinggal pakai pendapat lu atau pakai feeling lu mana yang lu mau ambil dengan harga segitu yakni sama warnanya yang lu bilang yang dibilang ngomong rusli tadi ya 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 mungkin sebetulnya ya beda tapi kalau dilihat dari real seatnya lu jangan senter kesana lu jangan kesana kita kasih tahu ini yang bawah nih elito bengkek harga kita pego sampe 1775.000 yang atas ini produk yang 350 lebih ribu lebih ya ya X ya gimana dia punya real seat bagusan dia punya gitu ya gokil ya oke punya mungkin itu saja gue bisa review kali ini ya elito bro bengkek dengan elito jose teks keren banget asli ya kekurangannya man satu produk barang ini terlalu murah ya ya dan gua kasih tahu sama lo elito ini adalah salah satu produk karyanak bangsa betul yang desain orang kita betul juga ya kan yang punya juga mereknya orang kita betul yang beli juga orang kita sendiri betul juga itu jadi lu cintailah pelotuk-pelotuk Indonesia ya Lido ingat itu yoi nah kalau dapur mancing sekali lagi tidak menginikan kepada salah satu produk semua produk gua review betul ya jadi nggak ada pilih-pilih kasih bagus gua review betul ya nanti ada lagi produk lain-lain juga semua ya kong biar tahu yoi ya apa ya enggak ya betul nanti kita flash sale simano pen abu Garcia dan lain-lain iya hati-hati lu jangan tungguin ya sabar pokoknya ya hancur-hancurat eh gokil pokoknya rusak remuk redam itu aja yang bisa gua sampaikan selamat pagi siang sore malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josa